video syur syahrini bocor perzinan alasan kuat rindu berat ingin segera bercerai syahrini penyanyi cantik yang hingga kini mendapat banyak serotan lantaran isu perceraiannya dengan sang suami Reino Barak mencuat ke publik isu perceraian santer diberitakan lantaran dugaan video syur 15 detik yang tersebar di jaga dunia maya video berjudul syahrini viral video syur syahrini bocor itu rupanya memuat berita negatif tentang syahrini dalam video tersebut narator menyebutkan bahwa ayang kat syahrini membongkar kelakuan asli sang penyanyi publik video tersebut telah ditonton 103.000 itu menyebut bahwa syahrini memberikan keperawanannya bukan kepada Reino Barak yang kini jadi suaminya hanya itu disebutkan bahwa orang yang berada dalam video tersebut merupakan orang keturunan timur tengah di situ tidak disebutkan sumber dengan jelas bahkan tidak dicantumkan link sebagaimana yang terdapat dalam judul bahkan tidak ada ungkapan secara langsung dari sosok terkait misalkan pihak syahrini atau ayatirnya untuk membuktikan akan hal tersebut siap-siap jadi janda itu syahrini cilai makin tenas orang tua Reino Barak disebut sudah siapkan kuasa hukum kabar mengenai syahrini cilai dengan Reino Barak sempat panter beredar di media sosial dalam beberapa pekan terakhir itu syahrini cilai dengan Reino Barak berembut salah satu setelah muncul foto asal perceraian di sejumlah akun kotik instagram asal perceraian itu disebut milik Reino Barak yang telah menelak istrinya itu sehingga kabar syahrini cilai makin menghangat di publik ada pun perceraian antara keduanya itu disebut karena disebabkan oleh sejumlah hal mulai dari syahrini yang tak kunjung hamil hingga matahal dugaan pemelusuan ide dari kita sendiri dan di tengah isu yang masih simpang siur itu kini muncul sebuah penerawangan dari seorang ramal yang dipanggil bunda nadira ramal bunda nadira tersebut mencoba menerawang masa depan hubungan syahrini dengan Reino Barak apakah akan berakhir dengan perceraian atau tidak penerawangan bunda nadira itu terungkap melalui tangkapan layar pesan whatsapp yang diunggah oleh akun instagram atlambedanofficial99 beberapa waktu lalu dalam tangkap layar itu disebutkan kalau hingga kini syahrini dan Reino belum berpisah namun itu bukan berarti rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja rumah tangga sudah tidak sehat sehingga 2 tahun lalu dan semakin parah keadaannya sekarang demikian tertulis dalam pesan whatsapp itu bunda nadira tidak menyebutkan dengan spesifik mengenai penyebab keretakan rumah tangga syahrini dan Reino Barak namun ia menyebut saat ini Reino dalam kondisi menyesal karena telah menikahi penyanyi yang akrabis apa inces itu sono panggilan untuk Reino sudah menyesal karena keluarga dan sirto pertemanan dia menjauh sambungnya dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau orang tua Reino juga sudah merasa tidak nyaman dengan syahrini salah satu menyebabkan tidak senangnya orang tua Reino Barak pada menantunya itu adalah karena adanya dugaan pemalsuan identitas diri yang dilakukan oleh syahrini mengenai hal tersebut beberapa waktu lalu memang sempat bersiar gagar bahwa inces pemalsukan sejumlah data dirinya seperti tanggal lahir dan pendidikan 3 6 ? Semakin liar, sosok ini ngaku jadi saksi Syahrini nekat kejar umber istri saat masih SMA hingga kena tampar. Pernikahan Syahrini dan Reino Barat tak terasa sudah menginjak usia 4 tahun. Setelah menikah, keseharian Inceh semakin sering menjadi perhatian warganet. Syahrini yang dulu namanya mulai naik setelah berduet dengan anak Herman Syahrini Ketawi, telah resmi menikah dengan mantan pacar Luna Maya. Mulai dari sana kehidupan Syahrini seakan-akan selalu menjadi sorotan. Beberapa pihak banyak yang masih tidak menyukai sosok Syahrini. Namun banyak juga yang tetap ngefans. Sayangnya, isu tak sedap kembali menghampiri rumah tangga Syahrini. Masa lalu, mulai bermunculan tanpa henti. Seakan-akan seles Syahrini ingin terus diungkit. Setelah ramai soal rakaste viral, suasana rumah tangga Syahrini kembali terguncang ketika seorang membuat pengakuan tentangnya di media sosial. Dalam sebuah foto di sebuah akun gosip, masa lalu Syahrini dibeberkan oleh seseorang di kolom komentar. Dari kecil ditanamkan beretika, haha, ya oli, mau ngakah gue dicariin sama om Lukiello? Tulisnya seperti dikutip hobs.id. Syahrini kembali diungkit masa lalunya yang sepertinya disembunyikan rapat-rapat. Ingat enggak waktu jaman LOSMA? Lanjutnya masih di kolom komentar. Masa lalu, istri Reino Barakini semakin diulik bahwa dulu pernah dekat dengan seorang pria. Omnya Syahrini itu manja-manja sama Desya sampai ribut gede sama istrinya karena ketahuan akibat terlalu gak teliti ungkapnya. Sesok Lukie disebut sudah sangat jatuh hati kepada Syahrini. Karena walaupun ketahuan dirinya masih saja menghubungi pemilik jambul katil istiwa ini. Hubungan Syahrini dengan Om Lukie konon sudah menjadi masalah dalam keluarganya. Namun dikabarkan Inces masih saja terus menghampiri ke rumah. Tiba-tiba nyusulin dong rumah omnya Ipargue Deshi gak tahu kalau ada Oma di rumah tambahnya. Syahrini yang nekat kesana dan tidak tahu kalau ada si Oma malah mendapatkan perlakuan kasar. Dikabarkan Syahrini ditampar oleh Oma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!